Selamat pagi Jemaat Yang Dikasih Tuhan Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel Pasal 6 2 Samuel Pasal 6 yang nanti Bapak Ibu terkasih boleh sempatkan untuk mengambil waktu membacanya secara lengkap Saya akan menarasikannya dan mengambil pesan untuk kita semua Jemaat Yang Dikasih Tuhan bagian ini bagian dimana Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Daud untuk yang kedua kali Ada sesuatu yang terjadi dalam peristiwa pemindahan tabut di pertama Yang menimpa Uzzah salah seorang anak dari Abinadab yang mengawal tabut Tetapi ketika dalam konteks yang kedua ini Ia benar-benar meminta petunjuk Tuhan untuk memindahkan tabut Nah Jemaat Yang Dikasih Tuhan dalam konteks pemindahan yang kedua ini Daud menunjukkan rasa hormat dengan kalau kita bahasanya liturgi gitu ya Mengubah liturgi yang mengiringi pemindahan tabut Ia mengenakan pakaian keimaman dan mengatur korban persembahan secara konsisten Sepanjang jalan menuju Yerusalem Dan yang tak kalah penting adalah rasa sukacita yang mengawal keseluruhan prosesi pemindahan tabut Tuhan Rasa sukacita itulah yang membuat Daud bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan Dengan menari-nari meski hal itu dipandang sebagai suatu kehinaan Di mata Mikal anak perempuan Saul Istrinya sendiri Menurut Mikal tidak layak bagi seorang raja menari di hadapan rakyatnya Namun Daud tetap melakukannya untuk menghormati Tuhan Karena disinilah Daud menunjukkan teladan pemimpin yang memprioritaskan Tuhan Dan ia melakukannya dengan rasa hormat Karena ada kata dalam salah satu bacaan kita disebut ia menelanjangi dirinya Bukan dalam konteks harafiah Bapak Ibu Terkasih Tetapi ia melepaskan jubah kehormatannya sebagai raja Jadi Bapak Ibu Terkasih ini menggambarkan betapa ia membawa tabut ini dengan rasa hormat Dan sebagai salah satu wujud ia juga sebagai pemimpin baru saat itu Ia benar-benar menempatkan Tuhan yang pertama dalam proses kepemimpinannya Jadi Bapak Ibu Terkasih Ini merupakan bagian penting dari kisah perjalanan Raja Daud Walaupun di ending cerita dalam bacaan kita ini Ditunjukkan oleh sang narator 2 Samuel pasal 6 Kepada kita bahwa ketika Mikal memandang rendah Daud Akhirnya ia memperoleh dampak yang ia sendiri akhirnya direndahkan Karena tidak bisa memperoleh anak Karena kita tahu konteks Alkitab kita Baik perjanjian lama baru Perempuan yang tidak bisa memperoleh anak Memang saat itu dianggap rendah oleh budaya yang dihadapi Dan ini Bapak Ibu Terkasih Lagi dan lagi pada bagian ini Tentu menjadi pengingat buat kita Bahwa memandang rendah orang lain Ataupun ketika seorang itu sedang melakukan pekerjaan Tuhan Ini kita harus hati-hati Harus kita jadikan sebuah alarm Bahwa ternyata memandang rendah sebuah pekerjaan Tuhan itu Itu dampaknya tidak baik Atau konsekuensinya tidak baik untuk setiap kehidupan kita Semoga Tuhan memampukan kita semua Terus bersuka cita dalam melakukan segala pelayanan kehidupan kita Seperti Daud yang bersuka cita ketika melakukan sesuatu yang baik Yaitu memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem Sebagai wujud yang mengutamakan Tuhan Menghormati Tuhan Mari kita menari-nari Karena kita bersuka cita dalam menyambut juga Masa Advent keempat dan Natal kita pada minggu depan Walaupun situasi berbeda Tetapi hati kita terus tetap bersuka cita Karena penyataan dan cinta kasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin